Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama buku guru adalah Bu Laila Kita sekarang sudah masuk di kelas 4 ya Anak-anak kesemua siap belajar di kelas 4? Pasti dong siap gak siap harus siap ya Nah anak-anak hari ini kita masuk ke dalam materi keragaman budaya Indonesia Kita nanti akan mengulas sedikit tentang kebudayaan yang ada di Indonesia ya Namun sebelum kita belajar, sebelum kita melakukan belajar Marilah kita berdoa terlebih dahulu Sebagaimana bapak dan ibu guru sudah mengajarkan kalian berdoa waktu diklasikan ya Siapkan tempat duduknya, siapkan sikap berdoanya ya Angkat tangannya, tundukkan kepalanya, ikuti berdoa bersama Bu Laila Fatiha yang pertama kita tunjukkan kepada Rasulullah SAW Kemudian kita tunjukkan kepada Sayyid Abdul Qadir Jailani Dan kita tunjukkan kepada Gaya Jiasim Ash'ari Kemudian kepada guru-guru kita dan orang tua kalian di rumah Tentunya untuk kalian semuanya ya Shai'ulillahilawmulfatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kita akan mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat Sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang-ruang Siapkan buku kalian di rumah, kalian catat semua materi yang disampaikan bolehlah melalui video Dirangkum Selanjutnya Ini ada sebuah paragraf, anak-anak di rumah sudah tahu kan paragraf itu apa? Paragraf adalah sekumpulan dari kalimat-kalimatnya Nah, di dalam sebuah paragraf ini nanti kita akan menemukan yang namanya gagasan pokok dan gagasan pelukung Namun sebelum kita mencari gagasan pokok dan gagasan pelukung Marilah kita bersama-sama mengulas apa sih gagasan pokok itu dan apa sih gagasan pelukung itu Nah, perhatikan ini para kalimat sama Nah, kita ulas dulu Ini kalian catat ya Gagasan pokok Di dalam sebuah paragraf itu pasti ada gagasan pokok dan ada gagasan pelukung Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan Kemudian gagasan pelukung Selain gagasan pokok, suatu paragraf itu juga mempunyai gagasan pelukung Yaitu urayan atau tambahan informasi untuk menjelaskan, untuk mendukung gagasan pokok tersebut Gagasan pokok ini anak-anak bisa kalian temukan di awal paragraf Bisa di tengah paragraf atau di akhir paragraf Ini guru contohkan cara mencari gagasan pokok Perhatikan Sebelumnya, kita harus mengetahui ciri-ciri gagasan pokok Yaitu yang pertama, berupa satu kalimat lengkap dan utuh yang berdiri sendiri Yang kedua, ciri-cirinya mempunyai arti yang jelas tanpa dihubung-hubungkan dengan kalimat tanya Kemudian, ciri yang ketiga mengandung topik permasalahan Selanjutnya, ciri yang keempat dibentuk tanpa kata sambung maupun transisi Ini kalian catat ya anak-anak ya, ciri-ciri gagasan pokok Selanjutnya, selain gagasan pokok, di dalam sebuah paragraf itu adalah Ada kalimat pendukung untuk menjelaskan gagasan pokok Ciri-cirinya apa? Yaitu yang pertama, merupakan penjelasan dari gagasan pokok atau kalimat utama Kemudian, ciri yang kedua, memerlukan penghubung atau kata penghubung Contohnya, yaitu bahkan misalnya, contohnya yaitu, setiapun, seperti, dan lain-lain Kemudian, yang ketiga, karimat pendukung ini letaknya tidak jauh dari gagasan pokok Nah, cepat sekarang Ini ada paragraf, kita akan mencari mana sih gagasan pokoknya Mana gagasan pendukungnya Kita baca bersama-sama Pawai Budaya Ini nanti bisa kalian baca di buku tema BSE Bisa didownload di rumah Atau dengan mama dan bapak itu dibaca bersama-sama Judulnya adalah Pawai Budaya Pawai Budaya sangat menarik bagi warga kampung babakan Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan Pawai lewat Tahun ini, mereka datang ke alun-alun untuk melihat Pawai tersebut Kakek Udin pun terlihat sabar menanti Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan Pawai semakin dekat Nah, coba sekarang kita cari gagasan pokoknya Atau apa namanya yang dibicarakan Pokok intinya dari paragraf tersebut itu apa Nah, Pawai Budaya sangat menarik bagi warga kampung babakan Ini adalah gagasan pokoknya Kemudian gagasan pendukung yang mana Kenapa kok Pawai Budaya ini sangat menarik? Karena Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia Ini termasuk gagasan pendukung yang menjelaskan dari gagasan pokoknya Perhatikan anak-anak Nah, tadi kita sudah membahas tentang Apa namanya? Pawai Budaya Nah, Pawai Budaya itu berkaitan dengan keragaman Karena di dalam Pawai Budaya itu menampilkan budaya-budaya yang ada di Indonesia Dan budaya yang ada di Indonesia itu termasuk salah satu keragaman Nah, apa sih keragaman itu? Keragaman itu adalah perbedaan yang terjadi dalam masyarakat Dalam berbagai bidang terutama suku bangsa, ras, agama, pendapat, budaya, kesenian, makanan Apa namanya senjata, senjata daerah itu termasuk keragaman Berarti kan, disini keragaman budaya Nusantara itu sangat banyak sekali Contohnya adalah bahasa, ada rumah adat Upacara adat, pakaian adat Senjata dan kesenian tradisional juga termasuk agama Nah, coba kita lihat ya Contohnya keragaman bahasa Apa saja? Wah, banyak Ada bahasa Tengger, bahasa Badui, bahasa Jawa Betawi, bahasa Sunda Ada bahasa Bali Ada bahasa Madura Nah, sangat banyak sekali keragaman Contoh keragaman bahasa Nah, sekarang keragaman rumah adat Anak-anak sudah pernah tidak lihat poster yang mungkin harganya Rp5.000.2 itu ya Itu ada poster macam-macam rumah adat Contohnya, nah seperti ini Rumah adat terpopuler di Indonesia Ada rumah adat gadang, rumah adat kebaya, ada juglo, limas, badui, ada balon, ada rumah adat panjang, dan sebagainya Nah, anak-anak kita semua sudah belajar sedikit tentang keragaman Dan cara mencari gagasan pokok dan gagasan kendukung Nah, sudah dirangkum ya di rumah ya Setelah dirangkum, nanti dipelajari bersama-sama Bila ada yang tidak dimenuti, boleh ditanyakan pada buku Selanjutnya, marilah kita berdoa bersama-sama Agar pembelajaran ini Apa namanya? Barokah Kemudian kamu nanti mendapatkan kemudahan dalam Menyelesaikan soal-soal dari buku Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dari pulai lah ya Sekarang kerjakan tukas dari buku guru Terima kasih Terima kasih